Intro Hey sahabat kece, dikutip dari Indosport, pasangan ganda putra Jerman, Mark Lampus dan Marvin Seidel dibantu oleh dua pebelutangkis Indonesia saat latihan jelang Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini diketahui oleh Mark Lampus lewat akun Instagramnya pada hari Jumat 9 Juli 2021 di mana ia mengunggah foto sesi latihan di Platnas Jerman. Dalam foto tersebut, Lampus tidak sendirian. Dirinya bersama rekan tandamnya Marvin Seidel dan dua pebelutangkis lainnya dari Indonesia yakni Barry Angriawan dan Rian Agung Saputro. Lampus mengucapkan terima kasih kepada Barry dan Rian yang telah membantu dirinya dan Seidel berlatih sebagai pemain sparing. Selain itu, Lampus juga memuji Barry dan Rian sebagai pemain yang sangat berbakat dan hebat di lapangan bulutangkis. Terima kasih Barry Angriawan dan Rian Agung Saputro untuk latihan sparingnya. Kalian adalah orang-orang yang hebat dan pemain yang benar-benar berbakat. Semoga kita berjumpa lagi. Tulis Lampus, keberadaan Barry dan Rian di antara para pemain Jerman menjadi sorotan. Pasalnya Barry Angriawan dan Rian Agung Saputro masih dianggap sebagai pebulutangkis Indonesia. Barry dan Rian merupakan pasangan bulutangkis Indonesia yang kini berstatus independen sejak pelepaskan diri dari Platnas PBSI pada tahun 2019 lalu. Pasangan berperingkat ke-68 dunia itu sempat akan menjadi salah satu wakil Indonesia yang bertanding di Singapore Open 2021. Namun turnamen tersebut terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sementara itu, sesi latihan ini sendiri menjadi bagian dari persiapan pasangan peringkat 19 dunia, Lampus dan Seidel yang akan bertolak ke Olimpiara Tokyo mewakili Jerman untuk pertama kalinya. Di Olimpiara nanti, Lampus dan Seidel bergabung di grup C bersama Lee Junhui, Liu Yuchen dari China, Takeshi Kamura Keigo Sonoda dari Jepang, dan Philip Cho, juga Ryan Cho dari Amerika. Lampus Seidel sendiri sejauh ini sudah berhasil memenangkan Orleans Masters 2018, Denmark Open 2020, dan teranyar mencapai runner-up di Swiss Open 2021. Ya, untuk Mark Lampus, dirinya juga akan tampil bersama Isabel Hathry, bergabung di grup D nomor ganda campuran bersama pasangan Wang Yiliu Huang Dongping dari China, Tang Cuman Seyeng Sweat dari Hong Kong, dan Chan Peng Sun Goh Liu Yeng dari Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.